Halo, salam. Dalam persediangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan empat orang saksi untuk memberikan keterangan. Kehadiran saksi-saksi ini merupakan permintaan penasehat hukum terdakwa Alwin Albar yang berharap dapat memperkuat argumentasi dalam pembelaannya. Kempat orang saksi tersebut adalah Ali Samsuri, Rian Andri, Agung Pratama, dan Nurhadi Kuncoro. Penasar hukum terdakwa mengatakan, empat orang saksi tersebut dihadirkan untuk mempertanyakan beberapa hal mengenai kajian penyetopan tambang. Inti dari persidangan ini adalah bagus sekali. Bahwasannya Pak Nurhadi yang bikin kajian untuk penyetopan tambang tersebut adalah bukan pemegang CPI. Jadi menurut kami itu tidak bisa menjadi acuan apa yang dia buat. Nah apakah ini bisa nanti berkembang ke depannya? Nanti kita akan tanyakan lagi besok untuk kesaksian dari Pak Agung Pratama. Bagaimana dia menuntut tambangnya? Apakah dia menggunakan kajian yang dibuat oleh Pak Nurhadi? Besok akan kita tanya mengenai hal ini kepada beliau. Itu ya. Bang, itu tadi kan Pak Nurhadi belum mengungkapkan. Apa sih yang penyebabnya di stofnya ya? WPFG SD? Ya, kalau menurutnya downgrade. Nah, masalahnya downgrade ini kami tanyakan apakah bisa dia sebagai orang yang tidak tervalidasi, tidak combating person untuk melakukan itu? Itu yang tadi kami sampaikan ke majelis. Bahwasannya dia bukan orang combating person. Tim penasehat hukum terdakwa juga mengeluhkan sejumlah data ke pihak PT Timah. Padahal itu untuk mengungkapkan fakta sebenarnya agar jelas letak kesalahan dan kerugiannya saat nanti putusan dibacakan hakim. Bang, alwi. Nanda Adiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ngomong, bang. Kenyataan, bang. Betul kan? Terima kasih telah menonton!